Baik, perkenalkan nama saya IGD Nengah Ramadi Nugraha dari NIM 070-601-211-0011 Kali ini saya akan menunjukkan website buatan saya yang berisi 5 artikel mengenai topik yang saya mengenati Yang pertama-tama saya akan membuka salah satu artikel saya berjudul Yuk Main 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 Jadi disini saya membuat artikel tentang game yang sering saya mainkan yaitu Main Main Disini saya jelaskan mengenai game itu apa, cara bermainnya serta lagu-lagu apa saja yang ada di game itu Selanjutnya saya membahas mengenai Vokaloid dan bagaimana dia bisa terkenal Saya menuliskan sejarahnya serta saya menuliskan bagaimana Vokaloid bisa terkenal Selain itu saya membahas tentang sejarah Ubuntu Ubuntu adalah perangkat lunak operating system berbasis Linux yang terkenal Saya menuliskan sejarahnya disini Selanjutnya saya membahas tentang Android Lagi operating system berbasis Linux yang sangat terkenal Yang paling terkenal saat ini Saya menjelaskan sejarahnya dan bagaimana cara menangani cara Google menangani Android ini Selanjutnya saya menuliskan mengenai kelas bahasa yaitu tugas ICT yang saya membahas mengenai apabila kelas bahasa ingin mempunyai kelas online dan juga offline Baik, itu saja artikel yang saya buat Kali ini saya akan membahas cara instalasi LAMSTACK, Linux, Apache, MySQL, dan PHP beserta cara menginstall WordPress agar teman-teman bisa mempunyai situs seperti ini Sebelum teman-teman menginstall LAMSTACK, teman-teman harus melakukan update Ubuntu dulu Setelah selesai, teman-teman sekarang akan menginstall Apache 2 Setelah selesai, kita akan melakukan skonfigurasi firewall agar memberikan Apache akses ke network kita Selanjutnya, teman-teman langsung saja tes dengan cara membuka browser setelah membuka browser, arahkan ke 127.0.0.1 Anda akan muncul ke tampilan Apache 2 Setelah selesai, kita akan melakukan instalasi MySQL Setelah itu, kita akan melakukan secure installation di MySQL Kita klik Y Lalu kita pilih strong, yaitu dengan mengklik 2 Kita ketik password yang kita inginkan Untuk root user Kita ketik ulang Lalu kita klik Y lagi Klik Y lagi Klik Y lagi Dan juga klik Y lagi yang terakhir Lalu kita reload, Y lagi dan selesai Sekarang kita cek MySQL, sudah berjalan Langkah selanjutnya, kita akan melakukan instalasi PHP ke Apache 2 kita Sudah selesai Sekarang kita akan memberikan akses PHP ke Apache Kita buka mode enable dir.con Sekarang kita akan mengedit if module untuk menambahkan index.php ke dalam block if module-nya Dengan cara kita ketik saja langsung Kita hapus semua Lalu kita pastikan index.php Seperti di layar Lalu kita restart Apache 2 agar konfigurasi terjalan Kita cek statusnya, berhasil, masih berjalan Sekarang kita menginstall PHP CLI agar bisa mengakses PHP melalui konsol Sekarang kita membuat directory di var.www.wordpress untuk situs WordPress kita Karena kita akan menyimpannya di virtualhost Kita berikan akses ke usernya untuk folder WordPress ini Kita ketik R untuk recursive Sekarang kita CH mode dengan konfigurasi 755 di folder WordPress tadi Nah sekarang kita akan membuat di Apache 2 Yaitu file virtualhostnya dengan nama wordpress.com Langsung saja pastikan apa yang ada di layar Lalu kita ganti sedikit server name bisa kita ketik domain sembarang Misalnya WordPress server alias domain sembarang Terus untuk dokumen root kita ganti ke var.www.wordpress Folder yang sudah buat tadi Sekarang kita cek apakah konfigurasi berjalan Dan juga meng-enable konfigurasi yang tadi sudah di-enable Sekarang kita akan menghapus site yang awal tadi yang default Ubuntu default page Kita cek konfigurasi testnya Masih oke, aman Sekarang kita restart lagi Apache 2 nya Sekarang kita buat konfigurasi test untuk PHP Lalu kita coba Aman Di browser PHP sudah muncul Sekarang kita lanjut instalasi WordPress Kita hapus dulu file test tadi Sekarang kita akan membuat akun dan database untuk WordPress kita Lalu kita berikan permission Kita flush privilege Lalu kita bisa exit Sudah aman Kita sekarang lakukan instalasi extension PHP yang perlu kita install Ada di layar Kita restart Apache Lalu kita akan mengedit virtualhost lagi Tambahkan blog baru di bawahnya agar kita bisa mengakses htaccess Kita rewrite lagi Menggunakan command yang ada di layar Kita nyalakan rewrite Kita restart Apache Lalu kita konfigurasi lagi Kita ke folder temp Lalu kita akan menunut WordPress menggunakan command chrome Untuk linknya ada di layar Kita akan ekstrak file tar nya Kita akan buat file htaccess baru Kita copy file config Lalu kita buat directory upgrade Kita copy File wordpress ke var www Kita berikan akses Ke Apache untuk file wordpress kita Dengan cara menjalankan serangkaian command ini Selanjutnya kita akan membuat secret key Kita copy semua secret key nya Lalu kita akan mengedit konfigurasi wordpress Cari secret key nya Lalu hapus semua Put your unique phrase here Dengan file yang sudah kita copy tadi Selanjutnya kita akan memberikan akses database Dengan melalui config ini Kita cari nama database nya Masukkan username dan password Untuk sisanya kita tinggalkan saja Kita tutup Lalu kita bisa membuka browser Dan menjalankan setup melalui browser kita Saya akan memilih bahasa inggris Untuk instalasi Judul situs Username dan password Kita ketikkan username Kita berikan saja password yang aman Sudah default Email Kita langsung install wordpress Wordpress sudah terinstall Kita login saja Wordpress sudah terinstall dengan baik dan aman Kita bisa langsung membuat postingan